Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku akan review cushion dan juga primer lokal lagi Sebenernya aku gak mau beli ini cushionnya Karena kalian udah tau sendiri kan Ini namanya aja udah pixie make it go Jadi tuh aku liat reviewnya aja Itu hasilnya katanya itu dewy Jadi ya agak lengket gitu ya Cuma karena banyak banget yang bilang ini best cushionnya Makanya aku penasaran pengen cobain produk dari Pixie ini Dan ya daripada kelapaan aku ngomong Mending kita langsung aja ke reviewnya Untuk kemasannya disini kan aku punya dua Ini yang primer dan juga yang cushionnya Untuk kemasannya ini Kayaknya kalau dibilang rose gold bukan Tapi apa ya Aku sendiri gak terlalu tau ya Ini warna kemasannya ini apa Tapi dia menurut aku cukup oke sih Sejak pixie rebranding gitu Dia jadi apa ya Jadi keliatan bagus dan juga kayak ada girlynya juga Dan untuk harga dari cushion ini Ini cukup murah ya Masih terjangkau Hampir sama dengan Emina kemarin Ini harganya Rp122.000 Waktu itu aku beli Sedangkan untuk primernya ini Rp42.000 Untuk kondisi kulit aku Aku baru aja cuci muka Jadi aku gak pakai apa-apa Aku baru cuci muka Terus pakai essence Nah sekarang aku akan langsung aja pakai primernya Untuk klaimnya sendiri Katanya primer sebagai tahap pertama Dalam penggunaan base Kemudian dia bisa menyamarkan noda hitam Dan kerut-kerut halus Serta menghasilkan wajah yang tampak lebih cerah Kemudian dapat digunakan sebelum menggunakan bedak Atau foundation Dan bisa menghasilkan tertarias wajah yang tahan lama Nah aku penasaran kalau dihasilnya itu bikin glow Apakah bagus ya untuk kulit aku yang berminyak Dan disini juga mengandung botanical extract Kemudian ada olive oil, jejoba oil, yuzu extract Yang bisa melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri Kemudian ada spurt polish powder Membuat formula menyatu di kulit dan tatarnya setahan lama Dan untuk primer ini sendiri juga sudah ada SPF 35P Apple Plus Untuk primernya sendiri dia bentuknya lucu Kemudian dia isinya 25 ml Dan sekarang aku akan lihat aja teksturnya Kalau aku lihat sih ya dia ada seperti kayak ada warnanya gitu ya Kalau aku lihat review suhai salim juga katanya dia ada warnanya Jadi bisa bikin kulit itu terlihat glowy Dan juga kayak meratakan menyamakan warna kulit gitu Hmm wanginya ini enak banget guys Wanginya kayak wangi bunga gitu enak banget Untuk hasilnya kalian bisa lihat ya Ini memang bisa bikin kulit itu jadi terlihat glowy Dan dia tuh kayak ada warnanya Tapi sedikit ya kayak tipis banget Untuk kulit aku yang masih ada begas-begas cerawatnya itu gak terlalu lutut banget Nah ini yang beforenya jadi beforenya ini matte banget ya Sedangkan yang ini dia kayak enak banget Dia gak lengket tapi dia apa ya Enak banget deh kayaknya kayak lembab gitu loh kulitnya Nah ini dia hasilnya setelah aku aplikasiin ke seluruh wajah Ini ya kalau kalian lihat tuh dia gak ada lengketnya sama sekali Bener-bener nyaman banget di kulit ya Awalnya mungkin dia ada terasa kayak lengket Tapi kalau sana dia udah meresap tuh kita terasa seperti pakai pelembab aja gitu Enak banget Wah kalau aku gak nyangka ini primernya enak banget Aku pikir tuh dia primernya bakalan lengket gitu loh Kayak gak enak gitu Ternyata enak banget beneran Sumpah deh Nah sekarang aku akan mencobain cushionnya Mudah-mudahan aja ini cocok untuk kulit aku Ini aku punya yang light beige Nah untuk cushion ini katanya Memiliki tekstur yang ringan dan daya tutup yang tinggi Kemudian bisa menyamar konoda dengan hasil tampak natural dan tahan lama hingga 10 jam Nah ini aku penasaran banget apakah 10 jam itu berlaku untuk kulit yang berbinyak Apakah cocok juga Kemudian dia memberikan hasil setelah rilas wajah yang tampak cerah bercahaya Tanpa minyak berlebih Dan mengandung SPF 23 Lumayan banget ya Kalau seandainya kita cuma di rumah aja gak terlalu banyak panas-panasan Apalagi kalau kita pakai primernya juga Primernya kan udah ada SPF 38 juga ya Untuk kemasan boxnya ini menurut aku informasinya cukup lengkap Jadi buat kalian yang pengen lihat informasi mengenai cushion ini Kalian bisa lihat nanti di blog aku Oh iya di bagian bawah kemasannya ini juga ada keterangan mengenai masakadaluarsanya Dan untuk kemasan cushionnya sendiri Dia warnanya hampir sama dengan boxnya ya Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan mengenai nama shadenya Dan juga tanggal kadaluarsanya juga ya Kemudian isinya ini adalah 15 gram dengan harga Rp122.000 Jadi menurut aku ya masih terjangkau banget ya Hampir sama dengan cushion pada umumnya Dan untuk pembukanya ini aku agak kurang suka sejujurnya ya Karena ini agak susah keras banget Beda halnya dengan cushion yang Korea Biasanya kan pakai pencet gitu ya Jadi lebih gampang gitu Cuma ini mesti kita Uh gitu deh pokoknya Nah disini ada cerminnya Masih tersegel Aku akan buka dulu untuk aku pakai Buat ngaca Nah disini ada puffnya juga Warnanya ini krem ya Puffnya ini sih menurut aku halus ya Lembut juga ya Ini masih tersegel Dan aku akan buka Aku sendiri gak terlalu mencium Ada yang menyengat ya Tapi wangi sih Wanginya tuh kayak wangi jambu air Ya kali ya Ya pokoknya wanginya enak Dan muka aku tuh Waktu udah aku pakai primer ini Sekarang udah gak terlalu laingkan banget loh Uh hebat banget Waktu aku aplikasiin tadi Ada rasa coolingnya juga ya Ini di hasilnya Before after Untuk coveragenya Ini bisa dikatakan Medium Hampir full coverage Jadi bekas jerawat aku tuh Bener-bener tertutupi banget Cuma ini hasilnya Ini glowy banget ya Emang glowy basah gitu ya Aku belum berani pegang dengan tangan Karena aku takut dia masih Apa ya Masih basah Dan butuh waktu untuk nge-set Jadi aku akan selesain dulu Yang sebelah kirinya Oke ini dia hasilnya Setelah aku aplikasikan Keseluruh wajah aku First impression aku Aku suka dengan cushion ini Karena menurut aku Coverage-nya bagus Tapi untuk kulit yang berminyak Aku gak tau ya Dia bakal tahan beneran Apa enggak Sampai 10 jam Ini aku akan coba Nge-check Apakah tuh dia lengket Apa enggak gitu Wow Ternyata Setelah aku cek gini Dia tuh tingkat lengketnya Tuh bisa dikatakan ya Kalau seandainya sama Laneige Laneige itu jauh lebih lengket Dibandingkan dengan Pixi Make It Blow ini Padahal Awalnya tuh aku udah Kayak Uh kayaknya ini bakalan Lebih lengket Dibandingkan yang Laneige Ternyata ini Basih bagus guys Nah sekarang Aku akan Nyelesain dulu Makeup aku Aku masih bingung sih Ini mau pakai Bedak apa enggak Karena rasanya Sayang banget Kalau seandainya aku pakai bedak Jadinya aku gak bisa Ngetes ya Apakah ini bener-bener Tahan sampai 10 jam Jadi ya Aku akan Putuskan nanti ya Oke guys Ini aku udah selesain Makeup aku Dan aku Putuskan untuk gak pakai Bedak sama sekali Makanya aku disini Aku singkirin Tahan buat aku Supaya gak nempel-nempel Sebenernya aku mau Nyingkirin juga Poni aku Cuma Kayaknya Rada-rada gimana Gitu Aneh aja Jadi ya Aku pakai dulu Poni-nya Disini aku cuma pakai Blast dan juga pakai Lipstick sama alis Aku gak pakai yang lainnya Sekarang itu jam Sembilan pagi Jadi aku akan cek Beberapa jam kemudian Apakah hasilnya Bener-bener Tahan 10 jam Untuk kulit yang berniap Tonton terus video ini Oke Halo teman-teman semuanya Aku balik lagi Dan sekarang itu Jam 13 Lewat 11 Jadi aku pakai cushion ini 4 jam Dan selama 4 jam Aku tuh agak Amish ya Sama cushion ini Karena Tadi kan pertama kali Aku pakai itu Dia kelihatan glowy Terus kayak agak lengket Gitu ya Cuma makin lama tuh Dia makin terasa kayak Mat gitu loh Aneh banget deh Aku bingung sama cushion ini Beneran bingung banget Aku awalnya agak Kayak apa Underestimate sama Cushion ini Dan tadinya aku pikir Cushion ini akan Sangat bagus hasilnya Di kulit yang kering Beda halnya Dengan kulit yang berminyak Ternyata Setelah aku cobain 4 jam loh ini Aku merasa Ini cushion bagus juga loh Ini Di bagian pipi aku Dia memang kelihatan Kayak berminyak banget Gitu ya Dan untuk yang di bagian kiri ini Dia belas aku masih bagus juga Kemudian di bagian kanan Dia memang kelihatan Lebih kayak berminyak ya Minyaknya udah mulai keluar Cuma sejauh ini aku pegang-pegang Ini dia enak sih Masih terasa ringan banget Tapi untuk yang di bagian hidung itu Dia mulai cracking Dan dia apa ya Jadi minyak keluar Terus dia menggumpal Dengan cushionnya tadi Dan akhirnya dia kayak ngembang gitu Tapi sejauh ini Menurut aku cushion ini Wah cocok juga Untuk kulit yang berminyak Tapi ya Sepertinya gak mungkin Bisa dipakai Lama ya Karena untuk kulit berminyak Kan biasanya dia Lebih ngeluarin oily Dibandingkan kulit kering Hai guys aku balik lagi Dan tadinya tuh sebenernya Aku pengen tes cushion ini 10 jam ke depan Tapi setelah aku cek Ini 5 jam aku pake cushion ini Aku ngerasa kayaknya Aku akan akhiri video hari ini Jadi untuk sekarang Itu jam 1.58 Hampir 5 jam aku pake cushion ini Dan ya Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya di kulit aku Kalau kalian lihat dari jauh Itu kelihatannya sih Biasa aja ya Maksudnya gak terlalu berminyak-berminyak Dan untuk cushion ini juga Dia gak oksidah sama sekali Menurut aku loh ya Karena hasilnya masih sama Di kulit aku Nah sekarang aku akan cek Kulit aku Dengan menggunakan oil paper Karena ini kan cushionnya itu glow ya Aku pengen lihat aja Di kulit yang berminyak Seberminyak Apakah cushion ini Selama 5 jam Jadi ini aku akan Langsung cek Nah ini udah nempel Dan kelihatan banget kan Dia ada minyaknya Ini untuk yang Pertama Tadam Kalian bisa lihat sendiri Ini hasilnya Di kulit aku yang berminyak Selama 5 jam Jadi cushion ini Ya hasilnya Memang sangat terlihat berminyak Di kulit aku Tapi kalian gak perlu khawatir Karena waktu aku pegang-pegang tadi Dia masih nyaman banget Dan cushion ini ringan banget Dipakai Beneran ringan banget Dan kalau memang kalian suka dengan cushion ini Kalian bisa akalin Kalau dia udah 5 jam Atau 4 jam Kalian bisa pakai Oil paper Kemudian kalian bisa Mendapatkan hasil yang Ngemat lagi Kulitnya ya Dan setelah aku pakai oil paper Juga hasilnya Di kulit aku Masih bagus Coverage-nya Jadi dia gak terlalu Ngebubarin banget Cushionnya ya Dan di oil paper-nya Juga gak terlalu nempel Banyak ke cushion Hanya minyaknya aja Yang diserap sama oil paper-nya Dan sekarang Aku akan final review aja Mulai dari primernya Untuk primernya ini Aku suka banget Hasilnya Dia itu gak bikin Kulit aku tuh Jadi berminyak Bahkan ya Waktu aku aplikasiin Primer ini Dia bikin kulit aku tuh Jadi terasa lembab Jadi kalau kalian punya Kulit yang kering Wah Kayaknya primer ini Cocok banget Untuk kulit kalian Dan kalau kalian punya Kulit yang berminyak Kalian bisa juga Cobain ini Cuma Untuk oil controlnya Apakah primer ini Bisa untuk Menahan minyak Yang ada di wajah Ini aku belum tahu Dan aku sendiri Walaupun aku punya kulit yang berminyak Aku gak terlalu nyesel sih Beli primer ini Karena kalau kulit aku lagi kering Ini bisa banget Aku andalin Nice Untuk cushionnya ini Jujur Awalnya tuh aku under estimate Banget Dan aku tuh gak berharap Yang Apa ya Gimana Wah-wah banget ya Karena aku udah tahu Pasti ini hasilnya Dewi Basah Dan ini kayaknya sih Gak cocok sama aku ya Cuma setelah aku pakai Aneh banget Ini cushionnya Jadi pertama kali aku pakai Dia terasa kayak Agak lengket gitu Sedikit Tapi ini sedikit banget Bener-bener oke banget Masih oke lah Menurut aku ya Dan hasil tampilannya itu Di kulit aku tuh Kelihatan kayak Bagus banget deh Wah pokoknya Susah diomongin Pantesan aja Ini cushion banyak yang suka Terutama kalian yang punya Kulit yang kering Kalau kalian punya kulit yang kering Kalian pasti akan Suka banget Sama cushion ini Karena coverage-nya juga Bagus banget Waktu diaplikasiin Kulit kita tuh Terlihat lebih segar Terlihat lebih cantik Dan Aduh udah deh Aku gak bisa jelasin lagi Cushion ini Cuma untuk kulit yang berminyak Seperti aku Kalian bisa lihat tadi Hasilnya itu Di bagian pipi Sama di bagian hidung itu Dan juga di bagian dagu Ya T-zone aku lah Sama di dagu Yang gampang banget berminyak Itu 5 jam Gak Gak nyampe 5 jam 4 jam aja Dia tuh udah kayak Apa yang menggumpal gitu Dan menyatu dengan minyak Yap Jadi untuk oil kontrolnya Di kulit yang berminyak Menurut aku Dia gak terlalu Wah-wah banget Dan gak akan tahan Sampai 10 jam Itu menurut aku ya Cuma kalau untuk kulit yang kering ya Aku rasa cushion ini Mungkin sesuai dengan Klaimnya Bisa tahan sampai 10 jam Ya overall Aku suka Tetep aku gak nyesel Bisa cobain Kedua produk terbaru Dari Pixi ini Dan untuk harga Yang sangat-sangat terjangkau Ini recommended Banget deh Oke deh temen-temen Sampai segitu dulu Video aku hari ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.